Pemirsa Sidang Penganiayaan Anak Dibawa Umur dengan Terdakwa Bahar Bin Smit kembali digelar di Gedung Arsip Daerah dan Perpustakaan Daerah Bandung, Jawa Barat kemarin siang. Tiga saksi Ali dihadirkan dalam persidangan kali ini. Dengan pengawalan ketat petugas kejaksaan dan kepolisian, Terdakwa Bahar Bin Smit dibawa masuk ke ruang sidang di Gedung Arsip Daerah dan Perpustakaan Daerah Bandung. Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli dari kedokteran dari Rumah Sakit Bayangkara Bogor dan satu petugas Duk Capil Kabupaten Bogor. Dari keterangan petugas Duk Capil Kabupaten Bogor, Adi Kurniawan dinyatakan identitas korban pada saat penyidikan masih di bawah umur. Sementara saksi ahli Dr. Abi Umaro dan Rido Jati dari Rumah Sakit Bayangkara Bogor menyatakan korban telah mengalami luka akibat benda tumpul di bagian kepala hingga mengakibatkan cedera di bagian otak. Bahar Bin Smit menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap dua remaja di sebuah pesantren di kampung Kemang Bogor 1 Desember lalu. Bahar terancam hukuman sembilan tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, Ainyus melaporkan.